As a child, you would wait and watch from far away You always knew that you'll be the one that worked while they were playing What's up football lovers, welcome back to coffee bowl di posan gue Kali ini gue bakal membahas tentang pemain yang Ya menurut gue di 90% bakalan pindah ke AC Milan Kenapa gue bisa bilang sudah 90% karena pemain ini sudah datang ke tim medisnya AC Milan Di 2 hari yang lalu saya ingat gue dan sudah ada fotonya dari Fabrizio Romano Jadi kemungkinan besar kan Fabrizio Romano kan kalian sudah tahu semua gitu Seberapa akuratnya kalau misalkan dia sudah membuat sebuah rumor Sudah 90% kalau misalkan dia sudah membuat rumor tentang suatu pemain yang ingin pindah dari suatu klub Kepindah lagi ke suatu klubnya Dan ya disini gue bakal membahas bukan dari segi transportnya Tapi gue bakal membahas tentang siapa sih PRK lulu itu Dan sebelum kita langsung ke pembahasan itu Sebelum kita langsung ke pembahasan siapa PRK lulu itu Gue langsung Gue disini bakalan menjelaskan dulu kenapa komilan mencari right pack lagi Kenapa komilan membeli right pack lagi Atau sebenarnya bukan beli sih Kan PRK lulu ini kan kontraknya habis bulan Juni nanti Tanggal 30 Sekarang udah bulan Juni Tanggal 30 Juni nanti kalau udah habis Jadinya Milan bakalan dapetin dia secara gratis Gue gak tau apakah datangnya nanti bakalan Pasti nanti bakalan datangnya 30 Juni sih Maksud gue itu resminya itu kapan apakah 30 Juni juga sih pasti Di sini gue bakalan membahas Kenapa komilan membeli right pack lagi Padahal udah ada kalabria Dan juga antepan reakonti Jadi ya sudah sangat jelas Kenapa komilan mencari right pack lagi Karena sebenarnya di musim era gatuso Right pack adalah posisi paling aman Sedangkan left pack adalah posisi yang paling harus banget Milan membeli left pack baru Setelah gatuso dipecat Digantikan dengan Marco Giampaulo Dan sekarang Stefano Bioli Right pack adalah posisi paling bapuk AC Milan Dan left pack adalah posisi yang paling bagus Atau dari posisi back ya Left pack adalah posisi yang lebih bagus Dari right pack Itu kan kebalikan ya Jadi udah ditambah dari kiri Yang right pack jelek Dan kalau misalkan right pack ditambah Gue gak tau apakah left pack jadi jelek lagi Gue gak tau tapi pasti Emang right pack harus dibeli banget Dan posisi ini memang rejen banget Karena apa? Karena Kalabria Apa namanya? Sesudah era gatuso sudah hancur Digantikan dengan Marco Giampaulo Dan seperti itu Stefano Bioli Kalabria sudah tidak bisa bermain layaknya Seperti era gatuso Entah mengapa Apa yang salah dengan dia Padahal Kalabria itu Apa ya? Defensif fullback banget gitu Defensifnya bagus Dan jarang dapat kartu kuning Ngesengat kok pernah 25 match Gak pernah dapat satu kartu kuning Padahal dia yang bermainnya tuh Bener-bener defensif banget Dan gak usah diragukan lagi Dengan soal tagging ya Tagging dia juga sebenernya Gak usah diragukan lah Bisa lumayan bagus Dalam segi taggingnya Tapi entah mengapa Dia ada Marco Giampaulo Ini pemain Atau Stefano Bioli sekarang Ini pemain tuh Tidak bisa bener-bener Membuktikan bahwa Dia itu bener-bener Mutiara dari tali Entah mengapa gitu Dan Andrea Conti memang Semenjak dia kan waktu itu kan Dateng era-era Siapa tuh orang Cina Gak lupa Didatengin tuh Waktu itu masih Vincenzo Montella Itu beberapa match Di pramusim Bagus banget mainnya Sayangnya Cedera Semusim Cedera lama banget Lama banget Pas udah balik Espektasi kita bakalan Sama seperti sebelum Dia bercedera Tapi ternyata Semakin lama Semakin bener Pokoknya Awal-awal dia Sebalik setelah cedera Itu masih oke lah Masih Iya kita masih bisa Saya expect Maksudnya kita masih bisa wajar Kenapa kok dia bermain Agak menurun Karena mungkin Mungkin karena cedera Masih 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 gak complang banget lah Masih beda sedikit Tapi makin lama Makin lama Makin lama Makin murah Makin murah Makin murah Parah banget Andrea Conti Jadi Yang mungkin Nanti Milan Bakalan nyesel banget Kalau misalkan Dia membeli main Dari Atalanta Karena banyak banget Ya Jack Buen Aventura Ini bagus Saksudnya kayak Kebanyakan Main-main yang dibeli Atalanta Kan rentan cedera Banget Ya gue gak tau Siapa masalah Memang masalah dari Tim Medisa C9 Memang sering banget Membuat Main atau Latihannya Teknik latihannya Kan katanya Fisikal banget Jadi membuat Rentan cedera banget Kata Alexander Pato Seperti itu dia bilang Jadi sangat jelas Apakah Rikeback itu Urgent banget Buat Milan Ditambah lagi Milan ingin mencari Rikeback satu lagi Setelah mendatangkan PNK Lulu gratis Kan gak mungkin Rikeback hanya tinggal satu Dia bakal datangin Denzel Dampris Dari PSP Yang pengalaman Sudah jauh banget Di atas PNK Lulu Dan juga di atas Andre Conte Ataupun Calabria Karena dia sudah menjadi Kapten Wakil kapten PSP Dan sudah Memiliki caps Banyak banget Di Timnas Belanda Tapi nanti gue bakal Bahasnya di Jelter Amplis Di sini gue bakal bahas Tentang PNK Lulu Siapakah itu dia PNK Lulu itu Semusim ini Belum pernah bermain Di Likang Atau mungkin Sepanjang Karina Belum pernah main Di Likang Umurnya 20 tahun Posisi sebagai Rikeback Dan bisa bermain Sebagai Centerback Dan juga Leftback Jadi Posisi Apa namanya Posisi Di belakang itu Dia sudah mengusahin banget Rikeback Centerback Dan Leftback Bisa bermain Di tiga-tiganya Dan seingat gue Gue itu dulu pernah main Main di Pestrup 17 Ada namanya PNK Lulu Punggak ada namanya Kalulu Gue main Gua waktu itu main Master League Liong Ada namanya Kalulu Tapi gue gak tau itu PNK Lulu Apa enggak Posisinya right wing Gue gak tau Coba itu Kalulu Yang ini Atau Kalulu Yang lainnya Gue juga gak tau Tapi yang pasti Waktu itu gue main Ada orang namanya Kalulu Tapi right wing Tapi kalau misalkan Gue liat permainannya Di Youtube Gue liat-liat juga Di UFA Yacht League 19-20 Youth League Liat-liat Apaan UFA Yacht League Gue liat pemainannya Gak Gak bisa membuktikan Gue Dia itu bisa bermain Di right wing Yang gue liat di Pestrup 17 Bukan lah Kalulu itu Ada saudaranya Kalulu juga Gue atau siapa Siapa sih Lupa namanya Jadi iya Dia hanya bermain Di UFA Youth League Kalau UFA Youth League Itu kayak seperti Liga Champions Tapi Seingat gue U21 Atau U20 Jadi Liong B nya Tim Liong mudanya Dia udah bermain 7 kali Dan mencetak 1 asis Jadi dia belum pernah Bermain sebagai Belum pernah bermain Di Liong Tim senior Dia hanya pernah menjadi Satu kali Bermain di tim cadangan Hanya satu kali dipanggil Dan itu pun dia menjadi Pemain cadangan Gak masuk sebagai Pemain inti Jadi Ya Pemengalaman sebagai Dia untuk menjadi Tim Apa namanya Pemengalaman dia untuk Bermain di top flag Itu belum ada Karena dia kan selama ini Masih menjadi pemain Yang ada di Apa namanya Liong B doang Olimpik Liong U19 Dan dia dinaikkan ke Olimpik Liong B Di tanggal 1 Juli 2018 Terus Ya ini posisi Posisi ini Dia bisa menjadi Right back Setter back Juga left back Dan terus Dia sudah Apa namanya Menjalani Timnas Apa Bermain di timnas Itu dari Semenjak Perancis U18 Bermain sebanyak 5 kali Terus naik lagi Pemain di Perancis U19 Bermain sebanyak 2 kali Dan Perancis U20 Jadi Memang Pengalaman di tim Pengalaman di timnasnya pun Memang belum Isi Gak mungkin bakalan Dimainkan di perancis utama Karena kan Delica ngaja Belum pernah main Jadi sebenarnya Ini pemain itu Memang Bakatnya ada Tapi pengalamannya belum ada Bagaimana Ini Menurut gue Ini seperti Mutiara Yang diberikan dari Liong ke Milan Dan tugas Milan saat ini Yalah Menjaga Mutiara ini Agar tidak pecah Dan juga Membuat Mutiara ini Semakin berkilau Seperti itu Kan ini Pemain belum pernah Memiliki pengalaman Tapi memang Dia ini udah jadi Mutiara gitu Jangan sampai Milan Meretakkan Atau menghancurkan Mutiara ini Tapi tugas Milan adalah Membuat Mutiara ini Semakin berkilau Dengan memberikan Pengalaman-pengalaman Atau mungkin Gue juga gak tau Apakah nanti Milan Bakal langsung Biminjamkan Biar kalau lu ini Atau memang Memang bener-bener Menjadikan plot Mengganti Kalabria dan Conti Sama dengan Denzel dan Pris Gue juga gak tau Tapi yang pasti Ya ini adalah Seorang Mutiara gitu Dan Kalau misalkan kalian Belum lihat permainannya Gue bisa deskripsi Permainan itu Seperti Davide Kalabria Mirip banget Menurut gue hampir mirip Defense juga Kan defense itu Lumayan bagus Menurut gue Ini orang kayaknya Seperti tipikal-tipikal Dimensi pullback Driblingnya bagus Dan juga Attackingnya Gak bisa diremekan juga Mirip banget sama Davide Kalabria Cuman ya Perbedaan antara Davide Kalabria Tinggi badannya Tinggi badan VLK Lalu itu 180-170 Mungkin Lumayan Jauh lebih tinggi Dibadat Davide Kalabria Dan Mungkin Mungkin Bagi Otomat Maksimnya Bergantai Atau pemain tinggi Itu mungkin Gak bakal kelihatan Kalau misalkan Kalian Atau AC Milan Bertemu dengan tim-tim kecil Atau permainan Dengan tim-tim Yang Permain pasif Tapi kalau misalkan Nanti Milan Bertemu dengan tim-tim yang crossing Seperti Inter Milan Jupentus Tentunya Tinggi badannya Kalulu ini Bakal kepake banget Karena gue bisa lihat Bahwa Apa namanya Fullback-fullback Yang Milan Itu jarang banget Harian tinggi Dulu Ada Ricardo Rodiges Dan sekarang kan Teo Hernandez Yang Ya tinggi sih Tapi gak terlalu bagus Dalam segi heading Dan sekarang Piat Kalulu Yang lumayan tinggi Mungkin bisa aja Dengan kemarin kan Conti dua kali hand Ya itu Mungkin Ada salah satu faktor Mungkin Eh Conti juga tinggi sih Tapi ya Mungkin dari segi heading Kurang bagus Tapi Piat Kalulu Bisa bilang bahwa Segi headingnya lumayan bagus Masih Apa bisa diandalkan Kalau misalkan Duel-duel udara Dengan misalkan Ronaldo Tapi agak susah juga Sikisnya Ronaldo Acak duel Apalagi Dimain masih Menjadi mutiara Jadi itu tugas Milan Musim depan Kalau misalkan Milan Memutuskan untuk Meminjamkannya Ya Bagus juga Tapi yang pasti Ya Kalau misalkan dia Kalau dulu dipinjemin Kalau beli jangan dijual Karena kan ya Masih musim depan Hanya dalam peristu Uang Jadi Ya Seteserah Siapa namanya Pelatih barunya Raf Hal Ini Susah namanya Raph Gue benjebutnya Raph Raph Susah lah Raph aja lah Setelah Terserah Kemauan dia Apakah ini Pemain harus Dimainkan Atau harus Dimin-imin dulu Yang pasti Ini pemain Bener-bener Jadi mutiara Banget Musim lalu Musim lalu Ini pemain Diincar beberapa tim Entah mengapa Kok musim ini Hanya Milan Logikanya gini Musim lalu kan Kontraknya tinggal setahun Yang artinya Kalau misalkan Banyak banget Tim yang mengincar dia Itu harus membayar dia Sedangkan Kalau musim ini Maksudnya bukan musim lalu Busat transfer Musim panas Eh musim Musat transfer bulan Juni Yang 2019 kemarin Seharusnya Busat transfer bulan Juni Tahun ini Seharusnya lebih banyak Yang ngincar dia dong Karena dia gratis Tapi entah mengapa Kok cuma Milan doang Gue juga gak tau Memang Milan ini Sudah mendepek dia Sudah ngomong Sudah ngomong Jauh-jauh hari Dari Bulan sebelum Bulan Juni Sudah ngomong Mungkin dari bulan April Sudah dari bulan Maret Sudah ngomong dengan BRK Lulu Juga gak tau Tapi yang pasti Rumor dia itu Jarang banget ada Muncul di permukaan Tidak seperti tahun lalu Tapi yang pasti Pemain ini sudah lumayan Punya memiliki Apa ya Potensial Ternyata gimana Ternyata seperti yang gue bilang Ini adalah seorang mutiara Bagaimana Milan Harus menjaga Mutiara ini agak tidak pecah Yang artinya vlog Dan harus membuat Mutiara ini Menjadi berkilau Yang artinya Menjadi pemain sukses Jadi ya Bagaimana guys Apakah kalian Pensinan setuju dengan gue Apakah kalian akan suka Dengan video Jika kalian suka Tinggal di link Jika kalian tidak suka Tinggal di slide So what's up guys And I always love football Here we are Here we are Don't turn away now We are the warriors That built this town Here we are Don't turn away now We are the warriors That built this town From the That built this town